...yang harga tidak mengikat, jadi kenapa banyak yang nanya kemarin, loh saya kan sudah pesan, kok harga nggak mengikat? Ya sebenarnya ini sama berlaku untuk beberapa barang yang belum diproduksi. Kalian pasti sudah banyak beli mobil atau beli barang-barang apa yang barangnya PO, itu harga nggak mengikat, jadi kalau misalkan barang yang belum diproduksi, itu tidak mengikat. Setahu saya kalau untuk otomotif memang selalu seperti itu, kecuali mungkin ya ada kebijakan-kebijakan khusus, tapi sepanjangnya saya tahu kalau untuk barang inden. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan saya Teguh. Oke, di video kali ini nggak panjang lebar, saya cuma pengen sharing aja, jadi ini tanggal sekarang itu, tanggal berapa sih? Saya sampai lupa tanggal. Oh iya, sebelumnya mohon maaf lahir batin, selamat merayakan di Dual Fitri ya, sama saya juga nggak mudik, sudah 2 tahun ini, atau maksudnya sudah 2 kali lebaran ini saya nggak mudik, mudah-mudahan sih pandemi covid ini segera berlalu. Oh iya, saya syuting ini juga syuting sendiri, nggak ada siapa-siapa itu pakai tripod, jadi tetap kita jaga protokol kesehatan. Masker saya bawa, cuma saya copot biar suara saya tuh nggak bindeng gitu, biar tetap jelas. Oke, jadi itu saya mau bahas ini loh guys, jadi sekarang itu tanggal, tuh saya sampai lupa tanggal guys, sekarang itu hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021. Jadi buat kalian yang memang ada rencana mau unit PPNBM 100% untuk 5 mobil, Avanza, terus Rush, Jaris, Senta sama Vios, kesempatan ini, yang 100% ini agak-agak sulit memang, sulit banget, yang kemungkinan masih bisa dapet itu Avanza yang tipe G manual, itu masih bisa dapet yang 100%-nya. Kalau untuk keempat mobil yang ini, aduh agak-agak susah, susah ngomong, susah ngomong beneran. Jadi artinya kalau kalian pengen manfaatkan PPNBM yang masih bisa ada, dapat kemungkinan adalah yang Avanza gitu, jadi kalau untuk yang lainnya ini, Rush itu sudah indennya, sudah Juli Agustus, Senta itu spot order, Jaris itu juga kemungkinan sama sama Juli Agustus kalau Vios, entahlah, ini karena kemarin kenaikannya itu 500% kan, saya pernah bikin videonya juga kan itu. Jadi artinya, saya mau bahas yang harga tidak mengikat, jadi kenapa banyak yang nanya kemarin, loh saya kan sudah pesan, kok harga nggak mengikat? Ya sebenarnya ini sama berlaku untuk beberapa barang yang belum diproduksi. Kalian pasti sudah banyak beli mobil atau beli barang-barang apa yang barangnya PO, itu harga nggak mengikat, jadi kalau misalkan barang yang lebih diproduksi, itu tidak mengikat. Setahu saya kalau untuk otomotif memang selalu seperti itu, kecuali mungkin ya ada kebijakan-kebijakan khusus, tapi sepanjang yang saya tahu kalau untuk barang inden, itu memang tidak mengikat. Gitu, let's say mau jelasin singkat mengenai yang harga mengikat itu seperti apa. Misalkan gini loh, misalkan satu contoh nih, satu case, kalian misalkan beli Avanza yang 1,3G manual, kita bicara kalian beli case deh, tanda jadi 10 juta. Misalkan hari ini tanda jadi 10 juta, terus kalian baru dapat nomor rangkanya itu tanggal 30 Mei. Nomor rangka turun, kita pasti infoin ke customer. Begitu nomor rangka turun, kalian bisa bayar 50% atau case juga boleh 50%, kita langsung proses faktur. Nah, disitulah harga sudah bisa mengikat, karena kita sudah proses faktur. Meskipun kalian belum serah terima, meskipun serah terimanya di bulan Juni, dan di bulan Juni ada kenaikan harga, itu tidak mengikut, karena sudah mengikat di proses faktur itu tadi. Jadi itu sebenarnya harga mengikat itu hanya pada saat di proses faktur. Atau ada contoh lagi, case kedua nih, misalkan kalian beli RAS, Toyota RAS, booking fee 10 juta, proses kredit dan segala macem, leasing udah oke, PO udah turun dan segala macem. Terus kalian dapat nomor rangkanya di bulan Juni, misalnya tanggal 20 Juni, sedangkan di bulan Juni harga sudah naik, berarti kalian sudah ikut ketentuan harga bulan Juni. Itu, paham kan? Kalau misalkan bingung, komen deh. Jadi, kita harga tidak mengikat selama barang belum turun sama rangka dan belum proses faktur. Jadi, contohnya seperti itu. Jadi, untuk case-case mobil yang inden, itu memang harga tidak mengikat. Jadi, balik lagi, pada saat transaksi, kalau sama saya pribadi, saya lebih baik clear di awal, daripada nanti menjadi komplain, itu juga capek-capek kerja. Kita juga capek sebagai sales, bapak-ibu juga capek ya, kan? Jadi, lebih baik saya jelaskan di awal, ketentuannya seperti itu. Jadi, kalau untuk barang inden, memang harga tidak mengikat. Jadi, kalau memang tidak setuju dengan ketentuan itu, ya sudah, berarti kita nggak jadi buatkan pesanan. Jadi, pesanan itu ada setelah kita bikin persetujuan antara penjual dan pembeli. Dan itu juga biasanya dibawahkan ada ketentuan. Misalkan, promisnya misalkan kalian pesan contoh RAS. Kita promis, misalkan Juli, Agustus. Kalau misalkan kita kasih promis di Juli sampai Agustus, dan sampai di akhir Agustus, kita nggak dapat nomor rangka, kalau misalkan kalian cancel, itu tanda jadi balik full. Bahkan di surat pesanan itu juga ada ketentuan kok. Oke, jadi ketentuannya seperti itu. Memang sepanjang saya tahu, kalau untuk barang inden memang tidak mengikat. Boleh deh komen kalian, kalau memang ada dealer yang berani bilang harga pasti mengikat. Coba deh, boleh komen. Saya pengen tahu. Terima kasih. Video ini semoga menjawab penasaran kalian. Kalau misalkan pengen dibuatkan video apa, atau mau tanya-tanya, boleh komen aja. Atau mau DM di Instagram saya, follow aja, attegu.co. Atau mau langsung telepon WA ke sini. Kalau pengen lihat unit, ini ada Toyota Race, di situ ada Corolla Cross, ada Autis. Kalian bisa datang ke sini, ke Auto 2000 Perkembangan. Jangan lupa janjian dengan teguh. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan. Sama-sama kita berdoa, semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.